Kita beralih ke informasi lain, bus yang mengangkut jemaat GPIB Tanjung Priok Jakarta kecelakaan di ruas tol Semarang, Batang. Ya, akibatnya satu penumpang tewas dan puluhan lainnya terluka. Satu unit bus yang membawa rombongan jemaat GPIB Tanjung Priok Jakarta Utara kecelakaan di ruas tol Batang, Semarang, kilometer 351 minggu pagi. Sopir yang diduga mengantuk menyebabkan bus menabrak pembatas jalan dan terjun ke parit. Akibatnya, satu penumpang tewas bernama Ana Marikota berumur 51 tahun, sedangkan 29 penumpang lainnya terluka. Saat kejadian, bus dari arah Semarang menuju Jakarta. Hingga minggu sore, para korban luka masih dirawat di dua rumah sakit di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tiga orang dirawat di rumah sakit Kolbu Insan Mulia dan empat orang dirawat di Rensudai Kalisari. Sedangkan belasan korban luka lainnya dirawat jalan dan langsung dijemput keluarganya. Sopir bus bernama Ferdian Shah belum bisa dimintai keterangan karena luka berat dan belum sadarkan diri. Triono Saifulo, laporkan untuk Net.